Pada momentum lebaran kali ini, Bupati Oku Timur Lano Sin melaksanakan sholat idul fitri 1445 Hijriya di tanah kelahirannya Desa Sido Mulyo, Kecamatan Belitang. Didampingi Forkopimda, Bupati Oku Timur Lano Sin melaksanakan sholat idul fitri 1445 Hijriya di kampung halamannya Masjid Istiqlal Desa Sido Mulyo, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Dalam sambutannya, Enos Sapaan Akra Bupati menyampaikan rasa bahagianya bisa kembali melaksanakan sholat idul fitri di tanah kelahirannya Desa Sido Mulyo. Usai melakukan sholat id, Enos memberikan bantuan kepada Masjid Istiqlal Desa Sido Mulyo berupa dana tunai untuk perehapan Masjid Istiqlal. Perwito, selaku ketua Masjid Istiqlal Desa Sido Mulyo, mengucapkan terima kasih atas bantuannya yang selanjutnya digunakan untuk rehab masjid. Saya mengucapkan kepada Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Haji Insur Haji Narsin MD Terima kasih, dia telah melakukan sholat id disini dengan memberikan sumbangan 20 juta untuk memberikan renovasi, perbaikan, kenyamanan untuk di kita ini. Alhamdulillah, kami masyarakat di Oku Timur ini selama lewat tahun pejabatan Bapak Haji Narsin. Keamanan yang saya dirasakan, keamanan, kemakmulat, kemudian di... Bupati Oku Timur, Lano Sin, yang ditemui usai pelaksanaan sholat id, mengucapkan Minal Aizin Walfa Izin, mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur khususnya. Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi umat muslim yang merayakan idul fitri tahun ini, Pemerintah Kabupaten Oku Timur bersama Forkopimda, telah mendirikan posko-posko pelayanan dan pengamanan yang ditempatkan di beberapa tempat di Kabupaten Oku Timur. Tadi sebelum ini telah sedikit saya ceritakan untuk perpimpinan Kabupaten Oku Timur, akhirnya terpilih, kemasyarakat ini, depan kita melakukan semakin bersama. Dan untuk masyarakat Kabupaten Oku Timur, saya ucapkan memaaf lahir dan batin, Minal Aizin Walfa Izin di 1.445 juta ini. Dan tentu untuk menjaga keterbibahan dan keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadahnya, kami berpemindah kemarin telah membuat posko-posko, sehingga untuk para warga yang kembali ke tempatnya di Kabupaten Oku Timur ini, insya Allah bisa terjadi. Berdasarkan pantauan, tanpa ratusan umat muslim begitu antusias melaksanakan sholat id berjamaah bersama Bupati Oku Timur. Sholat id yang dimulai pada pukul 7 pagi, berlangsung khusyuk dan penuh hikmat hingga selesai.